Mantan dari Mnado juga, terima kasih untuk kesedihannya meluangkan waktu. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Saudara Dr. Bibi Binturan dengan pembahasannya tentang tritunggal kejahatan. Sir, silakan. Selamat malam, Saudara-saudara semua. Selamat malam, Saudara-saudara semua. Selamat malam, Saudara. Selamat malam, Saudara. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dengan baik. Jelas, Saudara. Jelas. Nah, malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang agak jarang dibahas sebenarnya. Tetapi kita akan coba membahas mengenai topik kita. Karena biasanya orang bicara tentang tritunggal kealahan. Tapi malam ini kita mau bicara tentang tritunggal kejahatan. Tuhan sebenarnya sedang mengumpulkan umatnya untuk dijemputnya ke surga apabila dia datang kembali. Dan Tuhan memberikan mandat kepada jemaatnya untuk membahas pekabaran Injil yang kekal. Yang kita kenal sebagai pekabaran tiga malaikat. Pekabaran tiga malaikat ini misinya adalah untuk mempersiapkan umat buat dijemput Yesus apabila dia datang kembali. Tetapi, Yesus tidak dengan jemaatnya maksudnya, dengan mulus membahas pekabaran tiga malaikat. Karena ada tantangan dari anti-Kristus. Yang kita malam ini akan bahas, yaitu dengan memanfaatkan tiga roh najis. Tiga roh najis ini yang keluar dari mulut naga, mulut binatang itu, dan mulut Nabi Paus. Nah, ini yang kita coba bahas. Mudah-mudahan kita akan melihat di mana posisi kita. Bahwa kita ini sedang ditantang oleh kelompok yang lain yang mau persiapkan, mau menipu, mau menyesatkan umat. Umat manusia pada umumnya. Supaya tidak diselamatkan. Melainkan supaya dihukum bersama-sama dengan iblis. di tempat yang kita kenal sebagai lautan api atau neraka. Jadi, yang kita mau bahas malam ini adalah kekuatan atau pergerakan yang diperalat oleh anti-Kristus itu untuk membawa orang kepada kebinasaan. Tiga roh najis. Nah, kita akan coba bahas ini. Tapi sebelumnya saya harus paparkan dulu latar belakang konteks dari ayat yang kita akan bahas malam ini yang ada dalam waktu pasal 16 ayat 13 ini tentang tiga roh najis. Nah, kalau begitu saya mau langsung saja untuk ke apa namanya ini screen share yang saya akan tunjukkan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat. Nah, kita coba langsung mulai saja dengan pembahasan kita lewat screen share ini. Saudara-saudara, kita akan membicarakan kekuatan-kekuatan yang diperalat setan untuk menjadi rival dari kekuatan yang Tuhan pakai untuk mengumpulkan jemaatnya ke surga. Jadi, kalau ada perkabaran tiga malaikat yang Tuhan pakai untuk mengumpulkan jemaatnya buat ke surga, maka akan ada tiga kekuatan yang diperalat oleh setan untuk mengumpulkan, menipu, menyesatkan orang-orang sehingga pergi ke tempat hukuman, yaitulah neraka, lautan api. Nah, kalau berbicara tentang tiga roh najis, seperti yang disebutkan dalam ayat ini, kita harus mulai dengan latar belakangnya. Yohanes menuliskan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang maha kuasa. Jadi, pergerakan yang kita akan bahas ini adalah pergerakan yang mempersiapkan orang-orang pada satu event yang besar yang menjadi kancah peperangan bukan antara Israel dengan negara-negara Arab, bukan antara Amerika Serikat dan China, bukan antara negara-negara timur dan barat, tetapi antara yang benar dan yang jahat atau dalam bahasa Inggris kita kenal yang menjadi judul dari sebuah buku yaitulah The Great Controversy Between Good and Evil. Pertentangan besar antara baik dan jahat. Sudah menuju ke sana. Jadi, Anda dan saya harus tahu pergerakan tiga malaikat juga sedang menuju ke sana dan mendapatkan tangan dari pergerakan tiga roh najis ini. Jadi, keduanya bertujuan untuk mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya untuk diselamatkan dan untuk dibinasakan. Saudara-saudara, kita itu yang merupakan fiksi dengan Tuhan di kitab-sucial kitab. Membicarakan akan tiga roh najis ini, itu kita sedang membicarakan apa yang ada dalam kitab wahyu yang diwahyukan Tuhan kepada Yohanes. Dan kita semua tahu bahwa dia menjadi fokus atau toko utama dari kitab-sucial kitab yang kita percayai adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah toko utama, dia pemeran utama. Kita baca dari kejadian sampai wahyu, dia adalah toko utamanya. Dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, kitab-kitab itu menyaksikan tentang aku. Karena memang inti dan fokus dan pemeran utama dari Alkitab itu adalah Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Di perjanjian lama, dia toko utama, di perjanjian baru, begitu juga. kalau kita melihat kitab wahyu sebagai salah satu kitab yang ada di dalam Alkitab kita, maka kitab wahyu itu pasti juga menyedihkan Yesus sebagai toko utamanya, pemeran utamanya. Karena memang dia itu yang menjadi toko utama di Alkitab, kitab wahyu. Di ayat pertama dari kitab wahyu saja kita sudah dapat pernyataan bahwa wahyu itu adalah dari Yesus Kristus. The revelation of Jesus Christ. Kata of dalam bahasa Inggris itu bisa berarti dari, bisa berarti tentang. Jadi, the revelation of Jesus Christ, bisa berarti revelation from Jesus Christ, bisa juga berarti revelation about atau concerning Jesus Christ. jadi kitab wahyu berasal dari Yesus dan tentang Yesus. Jadi, dia itu adalah toko utama. Yang kita pelajari bukan toko utama malam ini, itu tidak roh majis, bukan itu. Tetap Yesus itu yang menjadi toko utamanya. Nah, kita lihat banyak orang tidak suka belajar kitab wahyu. Ada malah yang mengatakan bahwa nanti jadi apa itu namanya, rusak pikiran kalau kita mempelajari kitab wahyu. Tapi kitab wahyu sendiri menyebutkan tujuh hal tentang kebahagiaan. Kalau kita membaca, mempelajari, akan kitab wahyu, kita akan mendapatkan kebahagiaan. di wahyu 1 ayat 3 sudah langsung dikatakan berbahagia dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Dan yang paling sempurna adalah mereka yang melakukan. Jadi, satu orang biasanya dulu di saman kitab, dia membacakan lalu banyak orang yang mengkopi, karena belum ada fotokopi secara manual. jadi mereka mendengar. Jadi, itulah sebabnya kita mendapatkan altitab yang ditulis oleh orang-orang yang mendengar apa yang disampaikan secara lisan oleh satu orang. Jadi, malam ini kita akan berbahagia kalau kita mempelajari akan kitab wahyu, termasuk yang menjadi topik malam ini dan juga kita menerapkannya dalam hidup kita. kita terus, kalau kita melihat, tadi saya sudah katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah toko utama dari kitab laku, toko utama dari Alkitab, tetapi dia mendapat perlawanan dari toko yang lain. Nah, inilah dia yang kita kenal sebagai iblis atau satan. Jadi, Yesus Kristus mendapat tantangan dari yang kita kemudian sekarang tahu sebagai antikristus, original. Itu yang ada dari kejadian sampai wahyu, dan juga yang dikisahkan dalam kitab wahyu. Pertentangan antara yang baik dan jahat, antara Yesus Kristus dan antikristus, antara Tuhan Yesus Kristus dan pengikut-pengikutnya, gerejanya, jemaatnya, dengan antikristus dan agen-agennya. Dua kekuatan ini digambarkan dalam peperangan antara baik dan jahat. Dan kita sudah tahu endingnya apa. Yaitu yang menang adalah Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya. Jadi, kita tidak rugi dan tidak salah kalau kita berpihak kepadanya. Kalau kita memilih untuk mengikuti dia. Karena kita sudah diberi petunjuk dari kitab suci, khususnya kitab wahyu, bahwa dia itu yang akan menang. Siapa yang memilih untuk ikut akan antikristus, pasti mereka itu akan binasa. Ini adalah kaya stik struktur dari kitab wahyu. Kalau kita membaca seluruh kitab wahyu, maka biasanya kalau orang Yahudi itu bagian tengah itu yang paling penting. Bagian tengah dari 22 fasal kitab wahyu itu adalah fasal 12 dan 13. Di mana Kristus dan jemaatnya ini pada akhirnya menang melawan anti-Kristus dan agen-agennya. Kita baca, kita sudah tahu wahyu 12 dan wahyu 13. Ini adalah bagian inti dari kitab wahyu. Inti dari peperangan antara baik dan jahat. di mana Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya menang melawan anti-Kristus dan agen-agennya. Kita hanya mempelajari satu bagian dari kitab wahyu ini. Kita tidak belajar ini. Sebenarnya ini yang pertama-tama kita belajar, tapi tidak masalah. Kita akan langsung pada fasal 16 sekarang. tapi sebelum kita datang pada inti pelajaran kita, kita lihat dulu sebenarnya Yohanes dia mendapatkan empat penglihatan yang Tuhan memberikan kepadanya. Pertama yang diberikan pada waktu dia dikuasai roh di pulau Patmos. Lalu kemudian bagian kedua yaitulah pada waktu dia dikuasai roh dan dia dibawa ke sorga dalam roh dan dia melihat akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman khususnya. Kalau di penglihatan pertama dia melihat akan anak manusia dengan tujuh jemaat sudah itu dia dibawa ke sorga dan dia melihat peristiwa yang terjadi sesudah itu sampai di era kita sekarang. dan penglihatan ketiga dia dalam roh jahat itu dan agen-agennya itu dihukum mereka itu akan dihukum Tuhan karena Tuhan tidak membiarkan kejahatan itu jalan terus dan kemudian bagian akhir itu penglihatan keempat Rasul Yohanes dibawa ke gunung yang besar dan melihat akan kota yang suci Yerusalem Baru turun dari sorga dan semua yang menang akan tinggal bersama Tuhan di sana. Kita akan membahas yang nomor dua ini karena itu adalah bagian dari penglihatan kedua yang diberikan kepada Yohanes. Jadi pasal 16 itu termasuk di sana. Ini semua saya berikan supaya menjadi konteks dari apa yang kita sedang pelajari. Nah kalau kita melihat dalam penglihatan kedua itu Yohanes itu dia melihat di pasal 4 dan pasal 5 bagaimana umat Tuhan itu menyembah Tuhan di sorga karena Kristus sudah menang. Dan kemudian penglihatan kedua dia diberi penglihatan tentang tujuh meterai. Dan di sini ditunjukkan kepadanya juga bahwa umat Tuhan akan dimeteraikan. Itu pementerai umat Allah di pasal 7. Lalu kemudian ditunjukkan kepadanya bahwa dunia akan dihukum. Yohanes melihat akan ada penghukuman karena penghakiman itu harus berlangsung. Jadi mereka yang memusih umat Tuhan akan dihakimi. Dan umat Tuhan juga akan dihakimi. itulah sebabnya kita mengajarkan juga tentang penghakiman. Dan kita ada dalam misi perkabaran ini. Kalau saudara-saudara pelajari salah satu doktrin unik dari gereja Advent ada kaitannya dengan penghakiman. Itulah penghakiman penghakiman. Nah kita di nomor 3 ini Tuhan bilang kamu harus pergi bernubuat lagi. sesudah kecewa harus pergi bernubuat lagi. Yang keempat itu kita di beri mandat untuk membahakan perkabaran tiga malahikat untuk menginjili dunia. Perkabaran tentang injil yang kal. Tetapi kita tidak akan mulus dalam pemerintahan injil. Kita akan mengalami annyaya. Setiap orang yang mau beribadah kepada Kristus Yesus akan mengalami annyaya. Kita akan melihat itu penganiayaan. Penganiayaan inilah yang kita dapati ditulis dalam kitab pasal pasalnya yang ke-13 ada kekuatan-kekuatan yang akan menganiaya umat Tuhan. Ada 42 bulan di sana, ada 3 setengah masa, ada 1260 hari. Tapi itulah yang harus kita alami. Namun ada satu jaminan bahwa umat Tuhan akan dilindungi. Di penglihatan yang ke-6, Yohanes melihat bahwa pada waktu malapetaka Tuhan itu dicurahkan untuk menimpa orang-orang yang jahat, maka umat Tuhan akan dilindungi. Sama seperti dia melindungi akan Bani Israel di Tanah Goshen. Waktu 10 malapetaka yang menimpa Mesir itu ditumpahkan. Waktu 7 malapetaka akhir dicurahkan, umat Tuhan akan dilindungi Tuhan. Nah, pelajaran kita malam ini ada kaitan dengan 7 malapetaka akhir. Itu ada kaitan dengan 7 malapetaka akhir. Sebelum Tuhan datang menjemput umatnya. Itu pada kedatangannya yang kedua kali. Jadi itu ada di bagian ujung sebelum Yesus datang. Nah, kita akan coba melihatnya sekarang. Kita tahu akan 7 malapetaka akhir itu atau 7 kutub orang biasa tahu itu ada bisul-bisul air di laut menjadi darah air darut menjadi darah matahari menjadi panas menghanguskan ada kegelapan di takhta binatang dan sungai Efrat dikeringkan terbuka jalan bagi raja-raja di bumi raja-raja di dunia untuk berperang melawan raja-raja dari timur dan raja-raja dari seluruh dunia ini dikumpulkan oleh tiga roh najis yang keluar dari mulut naga binatang dan nabi palsu itu jadi inilah ini sebenarnya pengumpulan masa untuk perang di harmageddon keperangan antara raja-raja di seluruh dunia dan raja-raja dari timur antara antikristus dan agen-agennya yang sudah tertipu melawan Yesus Kristus dan jemaatnya kita melihat sesudah peperangan ini maka malapetaka yang terakhir hujan yang satu talenta itu dicurahkan dan umat Tuhan akan dijemput oleh Yesus pada waktu kedatangannya kembali jadi ini adalah settingnya textual settingnya ini kita lihat konteksnya jadi kalau kita mempelajari akan tiga roh najis berarti kita sedang mempelajari tiga kekuatan yang mau mengumpulkan orang untuk berperang melawan raja-raja dari timur yaitulah Yesus yang datang bersama dengan bala tentera surga pri tunggal kealahan itu akan datang untuk menjemput umatnya pada kedatangan Yesus kedua kali saudara-saudara inilah ayat itu yang ada dalam wakf 16 ayat 13-14 tentang tiga roh najis yang keluar dari mulut naga mulut binatang dan nabi palsu itu untuk mengumpulkan mereka guna peperangan peperangan pada hari besar jadi raja-raja di seluruh dunia dikumpulkan peperangan pada hari ala yang maha kuasa peperangan di harmageddon malam ini saya tidak katakan perang harmageddon tapi peperangan atau perang di harmageddon karena megiddo itu adalah nama tempat peperangan itu adalah peperangan di harmageddon hari itu bukit megiddo itu nama lembah baik kita lihat terus saya hanya menggambarkan saja bahwa tiga roh najis ini keluar dari mulut si naga mulut monster yang keluar dari dalam laut dan nabi palsu dia disebut nabi palsu karena dia juru bicara dari binatang ini dia juru bicaranya dia bicara seperti naga juga jadi dia itu akan menggabungkan diri dengan dua kekuatan yang jahat lainnya dan memanfaatkan akan apa yang kita kenal malam ini tiga roh najis itu untuk mengumpulkan raja-raja di seluruh dunia untuk melawan raja-raja dari timur nah kalau kita melihat Alkitab kita menulis tentang dua teritunggal teritunggal kealahan itu bapak anak dan roh kudus yang adalah Allah yang akan dilawan oleh tiga kekuatan yang jahat yaitu naga besar merah padam yang digambarkan membawa sepertiga malaikat di surga dan bergabung dengan dua agennya yaitulah monster yang keluar dari dalam laut yang disebutkan dalam wakil 13 ayat 1 sampai 10 dan 18 dan juga yang satu yaitulah si nabi palsu atau binatang yang keluar dari dalam bumi yang akan berbicara seperti naga walaupun tanduknya seperti tanduk domba dan dia itu yang akan berusaha membunuh orang-orang yang tidak mau patuh kepada binatang ini dan tidak mau menyembahnya betul-betul dia jadi jubir inilah teritunggal kejahatan dan akan memanfaatkan akan tiga roh najis si naga ini kemudian monster yang keluar dari dalam laut monster gado-gado dan monster yang keluar dari dalam bumi jadi kelihatan tanduknya masih kecil seperti tanduk anak domba kelihatan tidak berbahaya tetapi dia bicara seperti naga dan itu dia mengeluarkan kita membunuh kalau orang tidak mau menyembah binatang monster yang keluar dari dalam laut itu tapi apa yang mereka buat itu sebenarnya hanya untuk menentang tiga malaikat yang membawakan perkabaran dari surga injil yang kekal mereka dilawan oleh tiga pergerakan yang berasal dari antikristus untuk mengumpulkan orang-orang untuk dibinasakan tiga malaikat mengumpulkan orang-orang untuk diselamatkan tiga roh najis akan mengumpulkan orang-orang untuk dibinasakan ini adalah dua pergerakan yang satu pergerakan untuk Tuhan yang satu pergerakan untuk Iblis mengumpulkan orang untuk ke surga mengumpulkan orang untuk kenarakah jadi tiga roh najis itu yang kita lihat akan mengumpulkan orang buat dibinasakan sebenarnya kalau kita bicara tentang perang antara baik dan jahat maka ada tiga peperangan yang akan terjadi sebelum masa seribu tahun atau sebelum milenium jadi ada tiga peristiwa yang akan terjadi sebelum Yesus datang kembali pada kali yang kedua yaitulah peperangan antara raja-raja dari timur dan raja-raja dari seluruh dunia ini dikaitkan dengan tiga roh najis ini tapi yang kedua juga ada dalam wakil 17 yaitu peperangan antara binatang yang dibantu oleh sepuluh tanduk itu raja-raja itu yang akan melawan anak domba yaitu raja segala raja juga disebutkan yang diikuti oleh mereka yang dipanggil dipilih dan yang setia ini ada dalam wakil 17 ini dua pihak dan peperangan yang ketiga juga digambarkan sebagai peperangan antara binatang itu yang monster yang keluar dari dalam laut dengan raja-raja di bumi yang sudah disesatkannya yang ditipunya dengan perantaran tiga roh najis ini yang akan berperang melawan si penunggang kuda putih si penunggang kuda putih firman Allah juga raja segala raja dia itu akan diperangi tapi dari tiga peperangan ini semuanya kekuatan yang benar itu yang menang yang keempat ini itu nanti terjadi sesudah seribu tahun ini iblis gok dan magok dan orang-orang jahat akan memerangi Allah dan orang-orang kudus yang ada di kota Yerusalem baru yang turun dari sorga mereka juga akan kalah akan dihukum di lautan api jadi ini yang kita lihat bahwa tujuan munculnya tiga roh najis itu adalah untuk mengumpulkan orang-orang melawan Tuhan untuk mengumpulkan orang-orang supaya dapat diminasakan bersama iblis di lautan api kita maaf ya saya ada salah tinis disini salah salah menekan jadi yang pertama kita lihat ini adalah peperangan antara raja-raja di seluruh dunia melawan raja-raja dari timur banyak orang pernah menaksirkan bahwa ini Cina melawan Israel ini tidak demikian bukan Rusia dan Israel bukan negara-negara Arab melawan Israel tidak ini adalah peperangan antara raja-raja di seluruh dunia yang dikumpulkan oleh tiga roh najis akan berperang melawan raja-raja dari timur Tuhan Bapak anak dan roh kudus yang disertai semua bala tentra surga yang akan datang untuk menyelamatkan semua umat Tuhan yang sudah dikumpulkan oleh pekabaran tiga malaikat ini akan dilawan oleh raja-raja dari seluruh dunia yang dikumpulkan oleh tiga roh najis itu dan peperangan antara baik dan jahat ini akan terjadi di dunia ini dan itulah yang disebut peperangan di Harmageddon saudara-saudara ini adalah peperangan yang kita sebut peperangan akhir bukan perang dunia ketiga ini jauh lebih besar dari perang Teluk atau perang Korea atau perang Vietnam ini adalah peperangan antara baik dan jahat dan peperangan itu sebenarnya sudah mulai di hati kita karena itu adalah arena front di mana kekuatan jahat dan kekuatan dari Tuhan ini berusaha untuk menempatkan hati kita kepada siapa kita akan berpihak apakah kita akan mendengarkan akan bujukan dari tiga roh najis atau mendengarkan akan imbauan dari mereka yang membawakan pekabaran tiga malaikat kita belum bicara siapa-siapa yang membahakan ini pekabaran tiga roh najis kalau pekabaran tiga malaikat kita tidak perlu bahas pada malam ini tapi kita ingin cari tahu ini yang selanjutnya nah peperangan ini juga digambarkan dalam gambaran yang lain yaitu anak domba yang juga adalah raja segala raja yang diikuti oleh mereka yang dipanggil yang sudah dipilih dan yang setia mereka ini akan diperangi oleh binatang itu dengan 10 tanduk raja-raja yang digambarkan dalam waktu 17 kita tahu binatang ini ditunggangi oleh babel ibu segala pelacur mereka memabukkan raja-raja di bumi ini dan semua orang dengan anggur zinanya yaitu pengajaran palsu bukan firman Tuhan sehingga banyak orang yang akan tertipu akan tersesat karena menerima tawaran meminum akan anggur palsu yang berisi doktrin palsu dari binatang ini tapi kalau mereka yang didatangi oleh mereka namun mau tetap setia mereka itu akan terus berpihak pada anak domba dan akan menang karena mereka ini kalah ini binatang ini dan 10 tanduk itu tetapi anak domba yaitu raja segala raja itu akan menang bersama-sama dengan mereka yang dipanggil sudah dipilih dan yang setia kata yang setia itu yang penting ayat 14 itu dari waktu 17 jadi mereka itulah yang tidak tertipu kalau tiga roh najis ini nanti akan pergi membawakan pengajaran palsu kalau kita memang betul-betul setia kepada Tuhan kita tidak akan terbagi tapi itulah yang gambaran yang lain yang ada dalam kitab wahyu sesudah fasal 16 ini fasal 17 ada lagi satu yang digambarkan yaitu tentang ini sudah di wakil 19 raja-raja di bumi raja-raja di bumi yang sudah disesatkan yang sudah terbabit dengan perbuatan jahat karena tipuan atau penyesatan yang dibawakan oleh tiga roh najis itu mereka ini akan berperang melawan penunggang kuda putih dan tentara-tentaranya maaf ini ada bendera ini saya cuman ambil ini sudah diedit oleh satu orang saya baru lihat ada merah putih di sini kita anggap ini tidak ada ya mereka yang ikut dia pasti akan menang siapa penunggang kuda putih ini dialah yang setia dan yang benar yang juga namanya firman Allah dan dia adalah raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan dia diperangi oleh raja-raja di bumi tapi raja-raja di bumi semuanya kalah karena berperang melawan raja segala raja dan bala tentara surga orang-orang kudus yang menyertai dia juga akan menang tapi kita melihat bahwa tidak ada lagi sinaga itu di sini yang digambarkan di sini adalah raja-raja di bumi dan ada lagi sinabi palsu mereka dua akan kalah mereka berdua itu kalah dan langsung masuk dalam hukuman sedangkan sinaga yang tidak digambarkan di sini yang muncul di pasal berikutnya pasal 20 sinaga ini harus dipenjarakan dulu dikurung selama milenium di bumi ini kemudian baru menyusul akan raja-raja yang kalah ini nah saudara-saudara ini tiga gambaran tentang peperangan yang dihasilkan dua pergerakan pergerakan antara baik dan jahat peperangan yang terakhir itu nanti terjadi sesudah milenium karena ada peperangan dari gok dan magok iblis gok dan magok dan orang-orang jahat yang akan memerangi Yerusalem baru dimana ada Tuhan dan orang-orang kudus yang sedang turun ke bumi ini tetapi ini iblis gok magok dan semua orang yang sudah tertipu itu yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua mereka ini kemudian akan binas oleh api yang turun dari Tuhan dan itulah yang kemudian dikenal sebagai lautan api dan mereka yang masuk ke dalam lautan api itu iblis dan semua orang-orang jahat mereka itu akan mengalami apa yang disebut mati yang kedua itu yang disebutkan dalam wahyu hasil 20 ayat 15 neraka itu adalah mati yang kedua bukan hidup kekal di neraka neraka itu adalah kebinasaan hukuman itu kekal tidak dapat diubah karena itu pilihan manusia yang disesatkan mereka itu mati di lautan api dan tidak tertolong karena hanya Tuhan yang bisa memadamkan api itu nah saudara-saudara mereka yang masuk ke lautan api itu di neraka mengalami mati yang kedua itu adalah yang tertipu oleh ulah tiga roh najis yang merupakan alat dari tiga kekuatan yang jahat si naga binatang itu dan abib palsu apa yang roh nubuat katakan roh nubuat katakan apabila protestantisme akan mengulurkan tangannya melewati jurang dan berjabatan tangan dengan kekuatan Roma apabila ia akan melewati akan jurang yang dalam itu untuk berjabatan tangan dengan spiritualisme sudah ada tiga kekuatan ya apabila dalam pengaruh dari persatuan rangkap tiga pengaruh dari persatuan rangkap tiga ini maka negara kita ini cara Amerika ini akan melanggarakan semua asas konstitusinya sebagai pemerintahan protestant dan republik dan seterusnya saudara-saudara ini adalah pekerjaan setan jadi tiga kekuatan itu merupakan gabungan dari kekuatan setan kekuatan yang jahat nah ini dituliskan dalam testimonies for the church testimonies for the church 5 halaman 451 ini juga kita sudah pernah baca kutipannya dengan perantaran dua pengajaran yang salah yang besar yaitu kebakaan jiwa dan kekudusan hari minggu setan akan membawa orang-orang pada penyesatan atau penipuannya yang pertama akan meletakkan dasar untuk spiritualisme sedangkan yang kedua menciptakan ikatan simpati dengan Roma umat-umat protestant di Amerika Serikat akan menjadi yang paling depan dalam mengelurkan tangan mereka melewati jurang yang memisahkan mereka dan berjabatan tangan dengan spiritualisme mereka akan melewati jurang dan berjabatan tangan juga dengan kekuatan Roma dan dalam pengaruh tiga kekuatan ini negara ini akan menginjak-injak akan hak asasi dan seterusnya saya tidak baca terus ya saudara-saudara bisa lihat nah ini tentang binatang yang keluar dari dalam bumi putipan roh nubuat mengatakan begini kekuatan yang seperti anak domba itu akan menyatukan diri dengan si naga eh sang naga ya si naga cilapeng dalam berperang memerangi mereka yang mengunduskan atau menuruti akan hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus dan setan akan bersatu dengan kekuatan yang memprotes dan kekuatan Roma jadi ini tiga kekuatan yang disebutkan dalam roh nubuatan yang akan melawan kekuatan yang benar nah putipan ini saya ada ambil Allah sudah memberikan amaran kepada umatnya tentang bahaya yang ada di depan mereka jadi amaran itu sudah diberikan Tuhan Yohannes sudah melihat perkara-perkara ini akan terjadi di akhir sana dan ia melihat adanya umat yang bekerja melawan akan Allah ini ada dimana kita sudah melihat di wahyu 12 ayat 17 wahyu 14 ayat 10 wahyu 13 dan wahyu 17 jadi di wahyu 12 ayat 17 naga itu marah kepada perempuan itu tapi yang dia bukan perempuan itu tapi keturunan lain dari perempuan itu yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus yaitu yang disebutkan dalam wawah 14 mereka ini yang menurut hukum Allah dan beriman kepada Yesus di wahyu 17 mereka ini yang dipanggil yang dipilih dan yang setia dan Yohannes juga melihat bagaimana ada kelompok orang-orang yang sudah disesatkan atau yang sudah tertipu itulah yang kita lihat dalam ayat kita malam ini mereka itu ditipu karena pergerakan tiga roh najis yang disebutkan dalam kitab wahyu saudara-saudara dulu hawa sudah tertipu oleh ular penipuan yang pertama oleh ular itu berlangsung terus sampai sekarang ini lewat kekuatan tiga roh najis itu yang merupakan kekuatan yang diperalat oleh si naga monster yang keluar dari dalam laut dan monster yang keluar dari dalam bumi saya tidak jelaskan secara mendalam ini tiga kekuatan ini tetapi kita kan masih ada sisi tanya-jawab silahkan bertanya jadi hawa telah tertipu dan sejak berhasil menipu hawa maka setan berusaha terus untuk menipu manusia yang adalah keturunan hawa jadi dia menipu akan Yesus Kristus tetapi Yesus tidak tertipu dia tidak kalah seperti hawa justru dia yang mencobainya itu iblis itulah yang kemudian lari kalah salah satu hal yang harus kita tahu bahwa Yesus menang oleh karena dia mengandalkan firman Tuhan dia bergantung sepenuhnya kepada Bapak dia menang karena dia menang kita juga boleh menang kalau kita mengandalkan dia tapi kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri kalau kita meragukan firman Tuhan kalau kita memimbangkan firman Tuhan seperti hawa kita juga akan kalah seperti hawa tapi kalau kita bergantung kepada Bapak di surga kita bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus kita mau dipimpin roh kudus maka kita pasti menang sebagaimana Yesus sudah menang karena itu Rasul Paulus mengatakan kedatangan si pendurhaka itu ini pendurhaka itu si antikrist adalah pekerjaan Iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa ini semua pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh tiga roh kongajis itu yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasih kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percayakan dusta supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan darah sedara amaran sudah diberikan oleh Rasul Paulus Rasul Petrus menyatakan sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si Iblis yang bekerja melalui tiga roh kongajis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya bagaimana lawanlah dia dengan iman yang teguh iman yang teguh ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah dimeteraikan sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama saudara-saudara kitab wahyu menyatakan barang siapa menang dia akan bersama dengan Yesus dan satu gambaran diberikan dalam wahyu masalah 15 ayat 1-4 semua yang menang mereka itu akan berdiri di tepi lautan kaca di tepi lautan kaca dan menyanyikan nyanyian pujian nyanyian anak domba nyanyian musa dan anak domba nyanyian kemenangan mereka itu bersyukur karena sudah menang bersama dengan Kristus mereka berdiri di tepi lautan kaca dalam wahyu fasal 4 ayat 6 lautan kaca itu ada di sekitar takhta Allah jadi inilah kelompok yang menang mereka menolak untuk mempercayai akan bujukan akan tipuan dari tiga roh najis itu dan mereka itu tetap bergabung dengan Tuhan Yesus Kristus tetapi mereka yang kena tipu yang disesatkan oleh tiga roh najis yang kita pelajari malam ini mereka itu bukan di tepi lautan kaca tapi berdiri ada di dalam lautan api di sana mereka akan mengalami hukuman kekal dan mereka akan tahu bahwa mereka itu tidak ada hidup kekal melainkan akan mendapatkan kematian yang kedua inilah kebinasaan barang siapa yang tidak percaya dia binasa barang siapa yang percaya dia mendapatkan hidup yang kekal di neraka itu tidak ada hidup kekal mau dapat hidup kekal kita harus terima Yesus yang Tuhan sudah utus menjadi jurus selamat tapi barang siapa yang tidak percaya akan binasa kata binasa itulah yang disebut disini kematian yang kedua nah saudara-saudara pada malam ini kita akan menasuki sesi tanya jawab saya sampai disini dulu pembahasan saya tapi kita tahu bahwa tiga roh najis ini yang diperalat oleh antikristus yang diusir dari sorga dan kekuatan dari Roma dan juga Nabi Paso itu mereka ini menurut penasiran gereja ad-remen ada kaitannya dengan kemunculan dari negara protestan Amerika Serikat yang bersama-sama akan menjadi satu untuk membujuk umat Tuhan memakai semua pergerakan yang mengandalkan kekuatan si jahat kekuatan iblis yang digambarkan sebagai kekuatan tiga roh najis itu untuk membujuk orang supaya berpihak pada mereka dan melawan Tuhan Yesus Kristus kalau saudara malam ini saudara harus membuat pilihan mau berpihak pada Tuhan Yesus atau mau berpihak kepada siapa kalau saudara mau berpihak padanya hati saudara akan pergi untuk memberitakan injil yang kekal bergabung bersama-sama dengan perkabaran tiga malaikat mengumpulkan orang mempersiapkan diri untuk dijemput oleh Yesus saya sampaikan di sini kita masuk pada sesi tanya-jawab tanya-jawab saya serahkan kepada moderator Tuhan Merkati terima kasih banyak saya linturan dengan pelayanannya baik sudah-sudah sekalian kita akan masuk pada sesi tanya-jawab kita pada malam hari ini agak spesial dimana pada malam hari yang lalu atau minggu yang lalu kita agak terbatas suatu tapi untuk sekarang ini kita punya banyak waktu ya jadi kita punya waktu sampai pukul 9.30 jadi saya pikir kita punya satu setengah jam untuk ruang sesi tanya-jawab semoga kita boleh meluangkan waktu ini memanfaatkan waktu ini untuk kita sesi tanya-jawab baik sudah-sudah sekalian sebelum kita masuk pada sesi tanya-jawab saya minta kesediaan pendeta John Firmanto untuk bantu kita di dalam doa untuk masuk sesi tanya-jawab ini pendeta silahkan pendeta dalam doa kami puji namamu Tuhan malam ini kami sudah mendapatkan pelajaran yang begitu indah dan begitu baik untuk menguatkan kerunian kami dari hambamu serlinturan yang sudah menyampaikan untuk memberikan kami wawasan pandangan situasi dunia yang akan kami hadapi tapi kami percaya rohmu yang kudus kuasa ilahi kuasa Bapak kuasa Yesus akan menyertai kami dan saat ini kami akan masuk ke sesi tanya-jawab kiranya ini boleh membangkitkan semangat kerunian kami dan kami akan tetap setia menurut kepada Tuhan dan menjadi berkat untuk kami semua dalam sesi tanya-jawab ini berkati hambamu pendeta selinturan dengan berkat Tuhan yang limpa dengan berkat dari solga kau akan saya curahkan dengan segala pengetahuan dan berkat-berkat percayakan terimalah doa kami Tuhan dari awal hingga akhir Yesus kami berdoa amin amin terima kasih banyak berkata kermanto untuk pelayanannya baik sudah-sudah sekalian tema kita atau judul kita pada malam hari ini tentang tritunggal kejahatan otomatis kita akan membuka pertanyaan terkait pelajaran ini tetapi tidak menutup kemungkinan bagi saudara-saudara sekalian apabila ingin bertanya juga terkait hal-hal yang lain di dalam buku Wahyu maupun Daniel silahkan jadi terkait tentang pekebaran akhir zaman jadi bisa saja bertanya mengenai hal-hal itu baik untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada saudara-saudara yang ingin bertanya silahkan kalau ada oke untuk pertama ada masuk pertanyaan disini dari Bapak Sam saya tapi malam pastor izin bertanya apakah virus corona dan vaksin bagian dari serangan tiga roh najis kepada umat Tuhan yang menuruti firman Tuhan dan roh nubuat jadi itu untuk pertanyaan pertama sekali lagi saya bacakan apakah virus corona dan vaksin bagian dari serangan tiga roh najis tiga roh najis kepada umat Tuhan yang menuruti firman Tuhan dan roh nubuat itu pertanyaan yang pertama mungkin ada pertanyaan lain yang ditanyakan silahkan saya mau tampung tiga pertanyaan untuk sebagai pertanyaan awal baik mungkin pertanyaan yang kedua oke silahkan binatang yang bertanduk sepuluh tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter setelinturan itu mengenai gambaran raja-raja secara letterless atau secara jumlahnya tepat sepuluh atau lambang daripada raja-raja atau kuasa denominasi agama ya yang pertama yang kedua banyak pandangan dari kristen-kristen lain dan bahkan umat muslim mereka percaya bahwa akhir jaman nanti bila mana Masjid Al-Aqsa yang ada di Jerusalem itu telah direbut diganti kuilnya Yahudi ya disitulah dikatakan bahwa itulah peristiwa akhir jaman perangan puncak terakhir dan bagi umat muslim itu ada dajal yang akan diserang oleh Al-Mahdi atau Isya Al-Mahsi ya itulah puncak bila mana Masjid Al-Aqsa sudah dirubah jadi kuilnya Yahudi atau Kaabah Kaabah Salomo ya dikembalikan lagi kemudian yang ketiga dan tahu bahwa orang Yahudi pada waktu ditawan ke Babel sudah dinubuatkan ya 70 tahun oleh Nabi Jeremia yang menjadi pertanyaan pada waktu Israel berdiri merdeka pada tahun 1948 hasil deklarasi Balfour dari mandat Inggris itu apa kurang lebih 1880 tahun itu karena tahun 70 sudah dihancurkan oleh General Titus Yerusalem dan Kaabahnya apakah pada waktu mereka kembali dengan aliah pertama sampai aliah kelima atau Zionisme Theodor Harsel dan juga Cem Wisman dan Ben Gurion apakah itu sudah dinubuatkan Sir ya atau ada dinubuatkan di dalam Alkitab pada waktu mereka kembali dan mendirikan negara Israel pada tahun 1948 ya mungkin ini hanya apa yang ini dulu pertanyaannya ya kami silahkan pada moderator oke terima kasih Sir jadi ada pertanyaan sini tiga pertanyaan tadi kalau dari penyata John Firmanto sudah ada tiga pertanyaan ya mungkin pertanyaannya awal tadi Sir yang mengenai apakah virus corona dan vaksin merupakan bagian serangan dari tiga roh najis daripada umat Tuhan dan firman firman Tuhan dan roh nubuat itu mungkin pertanyaan tidak disebutkan itu tidak ada itu jangan kita coba memasukkan apa yang tidak ditulis di situ tetapi banyak orang yang coba mengait-ngaitkan apa yang tidak tertulis dengan yang tertulis kita baca dari kejadian sampai wahyu tidak akan ketemu itu kata apa namanya COVID-19 Tuhan Yesus saja pada waktu dia ada bersama dengan murid-muridnya di bukit saitun itu waktu dia memberikan amaran tentang kebinasan Yerusalem dan kemudian kebinasan dunia Matius juga tidak mencatat itu COVID-19 bahkan mau catatkan juga itu sampar itu penyakit sampar Injil Matius tidak tuliskan nanti di Lukas 21 ayat 11 baru disana Lukas tuliskan bahwa salah satu tanda kebinasan dunia ini akhir saman yaitulah penyakit sampar jadi itu di Injil Lukas di Matius jangan harap ada di sana tidak itu balas sampar atau penyakit sampar itu nanti ada di Lukas 21 ayat 11 jadi bagaimana dengan Tiga Ruh Najis Tiga Ruh Najis tidak bicara mengenai COVID-19 tetapi kalau kita mau kaitkan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman memang kita harus tahu bahwa setan itu berusaha sedemikian rupa supaya dapat menyesatkan akan umat Tuhan dan ada orang yang berpikiran bahwa wah ini penyakit ini tujuannya seperti itu supaya dia mendapatkan penyikut tapi jangan kita paksakan sesuatu yang tidak dibicarakan sebab mereka itu akan datang dengan perbuatan-perbuatan penipuan yang menyesatkan ini virus corona ini bukan untuk menipu itu real jadi kita tidak mau terlibat dalam masalah-masalah yang lain yang ada kaitan karena ada banyak dimensi yang dikaitkan orang dengan COVID-19 malam ini saya mengatakan ayat kita malam ini tidak bicara COVID-19 tidak bicara corona kalau kita mau kait-kaitkan boleh-boleh saja tetapi jangan bilang itu ajaran dari gereja kalau penafsiran sendiri boleh-boleh saja tapi tidak ada kaitan dengan ayat yang kita baca itu dalam Wahyu 16 ayat 13 14 oke yang satu lagi ya dari pendeta John Firmanto yang tadi sudah bertanya yang yang disebutkan tadi yang pertama saya tidak terlalu ingat tetapi ada satu buku yang ditulis oleh Paul Lindsay judulnya dalam bahasa Inggris adalah Planet Earth apa itu Great Late Planet Earth Planet Bumi pada zaman akhir sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia saya tidak tahu apa masih ada di toko buku atau sudah tidak ada lagi nah buku ini berisi skenario bagaimana akan terjadi peperangan di Jerusalem khususnya untuk memperebutkan akan baik Allah di sana jadi dia sudah melukiskan bagaimana bangsa-bangsa dari timur itu termasuk Rusia China akan berperang melawan Israel itu apa itu negara-negara Eropa akan datang menyerbu jadi itu skenario yang ditulis oleh Holland dalam bukunya ini jadi untuk mengantisipasi ini maka orang sudah menggali akan terowongan di bawah Dome of the Rock itu apa itu tempat ibadah yang ada berdampingan dengan lokasi di mana baik Allah dulu itu ada yang ada di Jerusalem yang sekarang tinggal sisa-sisanya saja itu tembok ratapan tembok barat tapi semua yang ditulis oleh Hollins itu tidak terjadi sudah lewat sudah saya beli bukunya itu tahun 1988 tidak terjadi sudah berapa puluh tahun lalu kemudian jadi kita jangan kalau orang bicara mengenai ini itu sudah kadar luar saya cerita seperti itu jadi kemudian yang berikutnya Israel Israel yang merdeka Israel merdeka itu cuma penafsiran orang jadi itu tunas dari pokok itu bukan menunjukkan Israel itu merdeka karena Yesus sendiri mengatakan anak manusia tidak tahu malaikat tidak tahu anak manusia tidak tahu hanya Bapak yang tahu lalu kemudian dia tidak menubuatkan dengan bertunasnya pokok itu maka itu menunjukkan merdekanya negara Israel sebenarnya Alkitab tidak bicara tentang sionisme Alkitab tidak bicara tentang negara Israel sekarang yang ada di Alkitab perjanjian lama itu adalah Bani Israel umat Israel dalam istilah bahasa Inggrisnya itu the Israelites yang ada sekarang di sana itu adalah Israeli Israeli ini adalah negara Israel negara yang orang bilang sionis itu negara politik jadi Alkitab tidak bicara mengenai itu yang Alkitab bicara adalah Bani Israel Bani Israel yang tidak setia kepada Tuhan sudah ditolak oleh Tuhan dan Tuhan sudah mengutuskan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada umatnya orang-orang yang bukan Israel sesudah nubuatan itu digenapi jadi Yirmiah menubuatkan tentang 70 tahun Bani Israel akan di perbudak dalam pembuangan 70 70 tahun Nabi Yirmiah sudah menubuatkannya tetapi Daniel pada waktu dia mendapat wahyu dari Tuhan dan itu kita boleh baca dalam Daniel versi 9 Daniel sampai sakit karena Tuhan bilang 70 kali 7 masa sudah ditentukan bagi umatmu Daniel sudah mempelajari tentang 70 tahun membuatan Yirmiah sekarang pada waktu mau pulang waktu 70 tahun ini mau berakhir Tuhan bilang 70 kali 7 dia tidak mengerti tetapi kemudian malekat Gabriel datang memberikan penjelasan kepadanya bahwa itu adalah membuatan yang ada kaitannya dengan akhir saman yang ada kaitannya dengan datangnya Mesias yang ada kaitannya dengan pemerintahan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi kalau kita membaca Daniel 9 ayat 24 sampai 27 maka pada minggu yang terakhir dari nebuatan 70 kali 7 ini Mesias itu di pertengahan minggu itu akan akan kita pakai istilah sekarang disalibkan akan dipersembahkan tapi bukan karena dosanya sendiri tetapi karena dosa umat manusia jadi kita tahu semua membuatan itu bahwa dia diurapi tahun 27 dan Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain tahun 34 membuatan itu berakhir tahun 34 dan kita tahu semua membuatan yang paling panjang itu nanti berakhir 1844 karena 70 kali 7 masa ini itu dipotong dari 2 1300 kali petang dan pagi jadi di luar gereja Advent banyak yang menafsirkan bahwa satu minggu itu belum digenapi disaman Yesus 70 minggu ini baru 69 minggu yang digenapi satu minggu itu nanti digenapi sebelum Yesus datang kembali nah itulah sebabnya satu minggu itu mereka sebut sebagai 7 tahun tribulasi nah kita tidak mempercayai itu kita percayakan 7 malap terakhir tapi bukan 7 tribulasi 7 tahun tribulasi jadi nubuatan 70 tahun itu 69 menurut mereka sudah digenapi satu minggu belum nah kita percaya bahwa 70 kali 7 itu sudah digenapi waktu Yesus datang pada kali yang pertama jadi tidak ada lagi yang kita mau katakan perhitungan waktu nubuatan sesudah nubuatan 2300 kali petang dan pagi itu semua sudah digenapi kalau ada orang mengatakan wah nanti itu merdekanya Israel itu ada kaitan dengan nubuatan Tuhan dalam kitab Daniel itu bukan penafsiran orang Advent dan kita tidak menafsirkan demikian penafsiran futuris itu malah mengatakan bahwa satu minggu 7 minggu yang ke 70 dari nubuatan 70 kali 7 itu nanti digenapi sebelum Yesus datang kembali dan itulah yang mereka percaya sebagai 7 tahun tribulasi dan antikristus akan muncul di pertengahan tahun itu pertengahan 7 tahun itu saya tidak tahu yang gagal yang gagal yang gagal digenapi yang gagal digenapi karena tidak difirmankan Tuhan salah satu buku besar yang ditulis oleh tim peniup sangka kalah yang pernah populer dulu yaitulah buku yang berjudul saat pengangkatan sudah diambang pintu buku yang besar walaupun walaupun penubuatan Alkitab. Itulah sebabnya tidak digenapi. Jadi sampai sekarang tim peniup sangka kala, Colin C. sudah tahu bahwa apa yang mereka tulis itu tidak digenapi. Gereja Aswan sampai sekarang tetap menyatakan bahwa sesudah nebuatan 2300 petang dan pagi yang berakhir 1844 tidak ada lagi perhitungan nebuatan. There shall be time no more. Itu tidak ada lagi kronos. Tidak ada perhitungan waktu lagi. Seperti yang disebutkan dalam Wahyu pasal 10 ayat 4-6. Jadi kita menyampaikan saja pemerintahan pekabaran ketiga malaikat. Karena kita ingin Tuhan segera datang. Istilah memperlamat atau mempercepat itu istilah yang tidak ada kaitan dengan kronos. itu hanya ada kaitan dengan kairos. Waktu Tuhan. Karena waktu bagi dia itu satu hari sama dengan seribu tahun, seribu tahun sama dengan satu hari. Kita ini yang belum sedia. Kalau dia belum datang, para Tuhan menunggu umatnya untuk sedia. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk membahakkan perkabaran tiga malaikat. Tapi kita tidak akan tahan karena kita dihadang oleh perkabaran tiga roh najis. Kita harus tetap setiap pada Tuhan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bisa kena pada pertanyaan. Saya serahkan moderator. Oke, terima kasih, Sir. Ini ada dua pertanyaan yang sekaligus akan bertanya ini. Pertanyaan pertama dari Bapak Yusak Hutapia. Siapakah tiga roh najis itu? Dan kenapa mereka disebut najis? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu, tiga roh najis menyerupai katak. Nah, ini kenapa menggunakan gambarannya menggunakan katak? Itu mungkin dua pertanyaan yang ditanyakan, Sir. Ada jawaban yang bermacam-macam. Tapi satu hal yang pasti yaitulah, mereka ini adalah tiga roh penyesat. Jadi roh-roh penyesat itu sudah pergi untuk menyesatkan. Dan tiga roh najis ini digambarkan seperti katak. Katak itu dikaitkan dengan satu penyembahan kepada berhala atau roh-roh yang dikaitkan dengan spiritisme. Ada kaitan, ada satu yang memberikan komentar panjang lebar mengenai katak ini. Dengan suara-suara mereka yang tidak alasim. Mungkin saya coba taruh di layar dulu ya. Mudah-mudahan ada. Kita lihat dulu ini. Dalam satu Timotius 4 ayat 1, selain disebutkan sebagai unclean spirits atau roh-roh najis, mereka juga disebut sebagai roh-roh penyesat, seducing spirits. Dalam satu Timotius 4 ayat 1, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, akhir saman ini, ada orang-orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Banyak komentator yang mengaitkannya dengan roh najis ini, tiga roh najis. Kita lihat yang berikut. Ada yang menyatakan begini. Nah, ini semua bukan menyimpulkan persons, orang-orang, tetapi pengaruh atau opini-opini yang akan tersebar, yang menandai akan saman kita ini, saman akhir ini. Ada satu yang saya mau berikan juga di sini. Yohannes yang menulis kitab Wahyu, menuliskan tentang kesatuan dari mereka yang hidup di bumi ini untuk melawan atau menolak akan hukum Allah. Mereka ini satu pikiran dan akan menyerahkan kuasa dan kekuatan mereka pada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba itu, tetapi mereka akan dikalahkan. Saya salah mengambil kutipan itu. Maaf ya. Ada yang bicara mengenai kata. Saya memberikan source di sini itu. Linknya saya berikan di sini. Hanya untuk menunjukkan bahwa kenapa ini simbol kata yang dipakai. Karena kata itu dikaitkan dengan spiritisme, dikaitkan dengan segala kenajisan, kesombongan, dan ada dikaitkan dengan suaranya juga. Semua ini dikaitkan dengan tiga roh najis. Saya hanya memberikan di sini linknya, tapi saya tidak tahu apakah bisa dibuka. Kemudian saya bisa buka. ada banyak penjelasan di sini tentang katak itu kenapa itu dijadikan simbol dari tiga roh najis ini. terima kasih. Saya lagi berusaha untuk menunjukkan akan beberapa komentar mengenai roh najis ini. mudah-mudahan itu bisa kita lihat. berusaha untuk menunjukkan yang dikaitkan. berusaha untuk menunjukkan kok kak sesuara. Baik. Halo, saudara. Mudah-mudahan saya bisa taruh di layar. ini adalah komentar yang diberikan tentang kenapa katak ini yang dipakai. Ini disimpulkan karena suaranya yang kasar. Itu adalah juga simbol dari bagaimana seseorang itu komplain. dan juga adalah simbol dari suatu keadaan yang tidak menggambarkan sesuatu yang baik. Itu adalah simbol dari pengajaran bidat, heretik, lusafat, dan dipahami oleh Agustin waktu lalu. Karena kebiasaan katak ini dia tinggal di lumpur, hidup di lumpur, dan jadi simbol dari mereka yang lahir dalam dosa dan polusi dosa. Dan ada banyak di mana katak ini tahan dalam segala perubahan musim, dingin, panas, dan sebagainya. Menjadi simbol dari monks who practice self-denial. Dulu katak menjadi simbol dari imam-imam yang mengasingkan diri. Katak juga hidup di air jadi simbol dari pemabukan. simbol banyak sekali yang dikatakan di sini. Kita tidak menafsirkan katak ini secara letrlek. Tetapi yang saya coba gambarkan tadi, yaitulah penggunaan simbol katak ini untuk menunjukkan kenajisan. Kata-kata yang menentang akan firman Tuhan, kata-kata yang menentang akan kekudusan, perbuatan-perbuatan yang menentang akan kebenaran, perbuatan-perbuatan yang akan menunjukkan kepalsuan, kesombongan, semuanya itu akan digambarkan dari semua yang akan dilakukan oleh kekuatan atau pergerakan yang disimbolkan oleh katak-katak ini. tapi semua itu karena movement atau pergerakan katak ini itu keluar dari mulut dari sinaga. Ini kalau sinaga itu dikaitkan dengan selalu dengan spiritisme untuk menipu. Kalau dikaitkan dengan binatang yang keluar dari dalam laut itu dikaitkan dengan kesombongan, hujatan, dikaitkan dengan penganiayaan. Kalau dikaitkan dengan Nabi Pasu, maka ini yang akan dikatakan penganiayaan. Pembunuhan. Kita membunuh. Jadi pemalsuan semuanya itu akan kita lihat dalam pergerakan yang menjadi satu dari tiga kekuatan yang jahat itu dalam pergerakan yang orang suka katakan ini adalah seperti charismatic movement. Saya malam ini mau mengatakan demikian. Tetapi itu adalah false three angels messages menjadi lambang dari pergerakan yang merupakan anti dari perkabaran tiga malaikat. Malam ini saudara-saudara ada hal-hal detail yang mungkin saya tidak bisa sampaikan. Kalau kita ada di luar Indonesia ada banyak hal yang bisa kita sampaikan secara menetail. Tapi kita di sini harus mengikuti akan semua aturan yang harus kita ikuti sehubungan dengan undang-undang yang menyangkut teknologi informasi. Jadi biasanya kalau kita bicara tentang hal-hal yang lebih menetil mengenai tiga roh najis ini itu ada kelompok nebuatan yang khusus. Tetapi malam ini saya sudah berikan saja itu bagian-bagian penting ciri-ciri khasnya supaya kita bisa melihat bahwa ini adalah kekuatan yang menentang perkabaran tiga malaikat untuk mengumpulkan manusia supaya tidak diselamatkan. Baik. Mungkin itu saja yang saya bisa berikan. Oke, terima kasih. Ini tadi pertanyaan tadi disampaikan oleh Pak Yusak. Mungkin Pak Yusak saya lihat angkat tangan. Mau ada yang disampaikan Pak Yusak? Silahkan. Baik. Terima kasih Pastor atas saya saja sedang tidak bertanya kenapa itu digambarkan sebagai kata. Tapi yang saya tanyakan siapa itu tiga roh najis itu yang keluar dari dalam mulut naga itu. Jadi ini harus perlu kita pahami juga. Karena juga ada beberapa hal yang perlu mendasar dan kenapa itu disebut roh najis. Apa yang dia berikan rupanya. Ini apa yang dia keluarkan sehingga dia disebut roh najis itu yang saya perlu ketahui. Terima kasih. Pastor Saya juga pastor juga pendeta saya. Pastor Linturan. Terima kasih. Mungkin saya boleh tambahkan sedikit. Ini tiga roh najis ini berasal dari si naga binatang itu dan nabi palsu. Jadi ini adalah sebenarnya seperti apa yang mereka suarakan. Jadi ini dikaitkan dengan pengajaran. Jadi apa yang disuarakan oleh si naga itu, apa yang diajarkan oleh si naga itu, apa yang disuarakan oleh binatang itu, apa yang disuarakan oleh kekuatan Roma itu, apa yang diajarkan oleh Amerika Serikat, semua itu akan bergabung satu dalam kekuatan yang disebut tiga roh najis ini. Sama seperti pekabaran tiga malaikat. Pekabaran tiga malaikat itu bukan tiga pekabaran yang berbeda, tapi itu adalah satu pekabaran. Jadi tiga roh najis ini tidak memakan tiga pekabaran yang berbeda-beda, tapi satu pekabaran. Itulah sebabnya dulu waktu duduk dengan dokter Norman Gali, dia bilang ini ada kaitan dengan karismatik. Jadi itu semua sudah tergabung di sana. Itulah kekuatan yang akan mengumpulkan orang-orang bukan untuk dibawa ke surga, tapi untuk dibinasakan. Karena jelas itu akan mentah akan apa yang Tuhan perintahkan. Cuma kan kita terbatas di sini untuk membahasnya secara menitil. Dengan mengeluarkan satu istilah saja itu. Kita tidak melihat satu gereja. Sebab ini pergerakan ini ada di semua gereja. Orang jangan pikir bahwa itu gereja yang berlatar belakang Pentecostal yang terbesar untuk karismatik. Bukan. Itu ada di Roman Catholic Church. jadi itu ada satu suara di sana tapi digambarkan seperti tiga roh majis. Tapi itu membahas satu pekabaran. Pekabaran dari Antikristus. Semua itu kita sudah lihat. Saya hanya pilih dua tiga kutipan dari roh nubuah tadi. Apabila tiga kekuatan itu jadi kekuatan spiritisme kekuatan dari Roma dan kekuatan dari protestantisme ini menjadi satu itulah nanti yang akan menjadi pekabaran yang anti dari tiga malaikat. Jadi kalau pekabaran tiga malaikat itu satu pekabaran maka tiga roh najis ini juga membahas satu pekabaran. Untuk apa? Untuk tujuan yang berbeda. Itu yang saya bisa berikan. Jadi itu ada kaitan dengan tiga teritunggal kejahatan yang saya sudah bilang tadi. Jadi teritunggalnya sebenarnya bukan tiga roh najis ini. Itu yang mengeluarkan tiga roh najis itu. Itulah kekuatannya. Nah itu yang ada di kutipan-kutipan yang saya taruh tadi. Boleh sedih lagi lupa Pastor. Kita diskusi ini. Karena secara gamelang gereja kita mengakui bahwa itu adalah spiritisme dan juga katolik dan protesan murtad. Itu yang kita pahami secara gereja kita. Kita tidak sedang berbicara kepada satu institusi dalam hal ini. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah zaman Yesus juga bahwa orang-orang ahli Taurat dan ahli Taurat dan orang Farisi itu disebut juga keturunan setan. Mereka bagian dari situ ibaratnya. Jadi yang saya lihat ini yang perlu saya belum clear sampai sekarang. Kan ini kalau kita bicara dari 28 dokter ini kita menjelaskan bahwa roh itu sebenarnya adalah cenderung kalau saya pelajari itu adalah buah pikiran. Itulah buah pikiran. Maka kalau sehingga saya bisa mengerti ketika disebut ketika manusia itu mati maka rohnya kembali kepada Bapak. Setelah saya pelajari 28 dokter ini kita saya mengerti statement itu. Bukan ada sesuatu yang terbang ke surga enggak ada. Tapi nama kita catatan kehidupan kita di surga mengenai karakter kita. Jadi yang saya mau saya belum clear sampai sekali apa sih yang disebut kenapa disebut mereka jadi najis? Apa yang mereka perbuat? Ini yang perlu saya tanyakan pas terima kasih. Ini menarik karena memang sudah datang di inti sebenarnya dari yang kita bicarakan. Itulah sebenarnya tadi saya taruh konteksnya bahwa ini bukan terjadi sekarang. Jadi sekarang ini kita tidak menyatakan bahwa ini sudah merupakan tiga kekuatan. Tapi tiga kekuatan itu nanti akan capai klimaksnya di malapetaka yang keenam. Jadi bicara tentang tiga roh najis ini itu sebenarnya ini hanyalah apa yang keluar dari tiga kekuatan ini yang akan menjadi satu. Jadi spirit di sana kita boleh artikan sebagai kekuatan. Kalau roh ala yang ada pada manusia itu adalah vital force yang Tuhan berikan juga. Jadi kalau itu kekuatan jahat itu spirit yang jahat kenapa itu disebut sebagai unclean spirit itu seducing spirit itu. Jadi ya tapi itulah kita tidak bicara mengenai doktrin bedanya spirit dengan soul kita tidak bicara bedanya roh dengan jiwa itu gereja advent sudah jelas walaupun di luar itu masih rancu. Tapi malam ini yang kita bicarakan bahwa tiga roh najis ini merupakan satu pekabaran gabungan dari pekabaran tiga kekuatan anti kristus itu. Yang sekarang ini kita sudah melihatnya dan sudah membuatkan ada pada kalau nanti waktunya tiba ini nanti penggabungan dari kekuatan spiritisme kekuatan Roma dan protes samutat. Kita tidak menyebutkan bahwa gereja tertentu ini. Tidak. Itu bukan posisi kita. Ini merupakan satu kekuatan penggabungan dan dalam saya sudah singgung tadi dalam pelajaran eskatologi kita melihat bahwa ada orang mengaitkannya dengan nanti karismatik movement yang ada di sana. Karena itu sekarang ada di seluruhnya. Itu boleh-boleh saja kita menaksirkannya sedemikian. Karena kita sedang bicara apa yang ada di depan. Karena kalau kita melihat itu yang menjadi alat untuk mengumpulkan orang melawan akan perkembangan tiga malaikat. Dua-dua akan mengumpulkan orang. Tiga malaikat tidak akan begitu banyak mengumpulkan orang. Tapi yang paling banyak ini satu pergerakan yang lain. tiga kekuatan ini yang menjadi satu inilah yang malam ini saya masih bicara apa itu abu-abu tidak tegas. Karena ini bukan kelasen buatan khusus. Ini adalah pelajaran umum. Jadi terima kasih itu. Saya pikir memang harus belajar lagi lebih jauh tentang ini. Yang penting jangan lari dari konteksnya. Sebab yang kita bicara konteks ini bukan sekarang terjadi. Tiga malaikat itu bukan ada sekarang. Itu nanti ada pada waktu kutuk yang ke-6 waktu sungai Efrat Kering. Itu konteksnya itu imediate konteksnya ada di sana. Jadi mudah-mudahan yang lain-lain juga bisa. Ini mengajak kita untuk lebih mendalam yang akan termentukan. Terima kasih itu bisa mengajak orang untuk lebih belajar lagi. Ada banyak hal yang kita tidak bisa keluarkan di forum umum. Boleh sedikit lagi pastor saya agak konsensi saya dengan hal ini. Kenapa saya katakan itu? Karena kita tidak clear dalam hal ini. Kalau setelah beberapa kali penelitian saya lihat dalam hal ini, ada memang yang terjadi. Jadi ada tiga. Protestan, ada kita tidak berbicara institusi, katolik itu ada dua institusi besar, romo-katolik dan juga katolik ortodoks dan spiritism. Dan dalam konteks ini saya lihat coba kenapa itu bisa jadi najis. Kalau sebenarnya Tuhan tidak pernah menciptakan roh najis. Sebuah clean. Pada akhirnya ada satu hal yang terjadi kecurangan, itulah setan. Apa yang terjadi dengan kenapa disebut roh najis ini? Karena mereka memberikan RGU dan juga dokumen doktrin yang berbeda dengan ajaran Tuhan. Jadi tidak alah lain tapi muat santun dan segala macam. Dalam konteks ini juga bisa juga termasuk di dalamnya ini yang saya pikir yang sangat berbahaya. Kita gereja adalah bagian dari protesta. Ketika kita percaya dan mengatakan bahwa diselamatkan oleh iman tanpa perbuatan, tanpa plus perbuatan, kita itu saya pikir bagian dari roh najis juga. Karena keselamatan itu di dalam Yesus. Perbuatan baik adalah buah dari iman kita. Karena gereja kita secara sadar atau tidak sadar kita masih percaya bahwa kita diselamatkan iman tambah perbuatan. Itu yang masih melekat dalam pikiran kita. Jadi ini mungkin juga kalau saya pelajari dalam konteks ini kalau kita kembali kepada zaman Yesus itu justru bagian roh najis itu adalah orang-orang halita yang belajar Alkitab yang menjalani. Tapi Yesus jelaskan, jikalau keimananmu tidak melibih orang halita kenapa mungkin susah juga mengerti tapi saya mengerti juga bahwa mereka secara lahiria tapi dia tidak menerima Yesus dan dalam konteks ini juga mungkin bisa jadi gereja kita kita merasa orang benar halal kita tidak benar juga jadi konteks ini ini perlu clear kenapa disebut mereka roh najis ada apa sehingga mereka jadi najis itu yang saya mau yang perlu saya mengerti terima kasih pastor ya ya baik saya cuma mengajak kita semua supaya jangan lari dari konteks yang dibicarakan itu istilah roh najis bukan istilah kita itu istilah yang diwakilkan Yohanes itu memilih kata itu karena dituntun oleh roh kudus jadi kalau kita mau menaksirkan banyak penaksiran yang kita boleh berikan tetapi tentu ada tujuan nah ini kita harus kembali ke bahasa aslinya jadi kita jangan lari saya ada berikan itu konteks supaya kita tidak lari kalau kita berbicara tiga roh najis itu saya sudah taruh itu sebagai opposing views dari tiga malaikat jadi pengajaran tiga roh najis ini pasti bertentangan dengan perkabaran tiga malaikat intinya itu kalau kita lari memberi penaksiran yang lain sudah datang di masalah mikronya ini kita menaksirkan apa ini roh najis tadi saya bilang itu adalah seducing spirit roh penyesat tentu itu pasti karena itu saja yang didapat kalau kita menaksirkan siapa mereka itu tentu yang Alkitab katakan tiga roh najis ini keluar dari mulut dari tiga kekuatan itu jadi itu merupakan satu pengajaran karena dikeluarkan dari mulut tiga kekuatan itu tiga kekuatan ini yang saya bilang tiga kekuatan yang menentang akan Tuhan nanti tapi kita tidak bicara gereja saya setuju itu kita tidak bicara gereja jadi kita bicara akan nanti pengajaran yang pada konteksnya itu masa yang akan datang jadi terima kasih itu ini mengajak kita untuk mendalami lebih jauh silahkan ya terima kasih untuk panjang lebarnya baik kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya ditanyakan oleh Pak Lexi Limpidus pertanyaannya itu demikian testimony for the church halam lima empat lima satu menyebutkan our country atau USA republikan nah apakah hanya pada saat partai republikan berkuasa akan terjadi persekutuan yang nyata untuk memerangi umat Tuhan sebab saya tahu selain republikan ada partai demokrat di USA itu pertanyaan dari Pak Lexi Limpidus ini pertanyaan yang susah ini Pak Lexi ini tapi Amerika kita tahu kan punya dua partai republikan dengan demokrat yang disebutkan di sini protestantisme dengan republikan jadi itu republik itu maksudnya tidak mengakui raja dan protestantisme itu tidak mengakui paus jadi orang-orang yang lari dari Belanda dengan kapal Mayflower waktu mereka mendirikan koloni di Amerika mereka tidak mau ada raja tidak mau ada paus oleh sebab itu negara Amerika Serikat dikenal sebagai negara protestan seringkali kita lihat ini adalah dua tanda dari Amerika Serikat ada kebebasan beragama di sana dan juga demokrasi yang ada tetapi disebutkan di sini bukan demokratnya yang disebutkan itu republiknya dengan protestantisme karena itu menjadi dua tanda republik itu maksudnya tidak mau ada di perintah oleh raja dan kedua tidak mau diatur oleh paus dua yang mereka anggap sebagai pihak-pihak yang sudah menganiaya mereka sehingga mereka lari dari daratan Eropa ke Amerika Serikat jadi mungkin itu saja saya tidak bisa mengaitkan itu partai republik dengan partai demokrat jadi itu republik maksudnya itu tidak mau ada raja dan protestantisme tidak mau ada paus paus itu tidak memisahkan gereja dan negara tapi protestantisme itu memisahkan gereja dari negara itu prinsip protestantisme mungkin itu saja yang saya bisa berikan silahkan oke terima kasih untuk tanggapannya baik ini ada pertanyaan dari Imurima Simbolon pertanyaannya sebagai berikut sebenarnya satu hari itu seribu tahunkah bukankah satu hari itu sama dengan satu tahun karena yang pernah saya dengar bahwa nubuatan 1260 hari itu sama dengan 1260 tahun mohon penjelasannya oke satu hari itu 24 jam itu dalam bahasa Hebrew ini disebut yom jadi petang dan pagi itu satu hari kalau nubuatan akhir saman nubuatan apokaliptik nubuatan yang berbicara tentang akhir saman itu kita memakai prinsip penaksiran satu hari nubuatan satu hari nubuatan ya bukan satu hari kalender satu hari nubuatan sama dengan satu tahun jadi 1260 hari kita tafsirkan 1260 tahun lalu kalau 42 bulan 42 x 30 jadi dapat 1260 jadi sama dengan 3,5 masa kita dapatkan itu 1260 hari jadi itu menurut perhitungan nubuatan jadi satu hari nubuatan itu sama dengan satu tahun tapi kalau nubuatan historik atau nubuatan klasik itu satu hari sama dengan satu hari seperti Elia ya dia berbicara tentang masa kekiringan tidak turun hujan kalau 3,5 tahun ya 3,5 tahun jadi beda nah kalau hari perhitungan lamanya satu hari yaitu 24 jam itu petang dan pagi bukan 12 jam satu hari bukan 12 jam ada orang yang mengajarkan bahwa satu hari itu cuma 12 jam mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam kita mengajarkan satu hari itu 24 jam siang malam kalau kita menafsirkan satu hari cuma 12 jam maka air bah sama Nuh itu bukan 40 hari tapi 80 hari jadi agak berbeda jadi day and night itu kalau nubuatan satu hari sama dengan satu tahun nubuatan itu nubuatan untuk akhir saman tapi itu sudah berakhir nubuatan yang terpanjang itu dalam Daniel 8 ayat 14 itu sudah berakhir di 1844 dan menurut wasal 10 ayat 6 itu tidak ada lagi perhitungan waktu tidak ada lagi apa yang disebut dalam bahasa aslinya kronos tidak ada perhitungan waktu nubuatan dengan kata lain sejak 1844 tidak ada lagi perhitungan nubuatan kita sedang hidup di satu periode di mana kita tidak melihat lagi ada nubuatan yang belum digenapi semuanya sudah digenapi tinggal nubuatan yang maksudnya ada kaitan dengan waktu tapi nubuatan yang belum digenapi tinggal satu yaitulah kapan undang-undang hari minggu itu akan disahkan secara internasional kalau saya mau katakan baik itu saja yang saya bisa berikan oke saya terima kasih mungkin ini ada tanggapan balik ini dari Ibu Rima silahkan Ibu Rima saya lihat Ibu Rima ke tangan baik terima kasih Pak atas kesempatannya yang mau saya ingin kejelasan yang lebih dalam di situ Pak adalah tadi Bapak ada statement kalau saya tidak salah dengar bahwa satu hari sama dengan seribu tahun sepertinya ada tadi seperti itu makanya saya ingin menanyakan kembali bagaimana kejelasannya ini supaya kami yang awam juga bisa memahami karena selama ini yang saya tahu saya juga belajar sedikit-sedikit seminar Wahyu satu hari adalah satu tahun untuk Tuhan makanya yang saya bisa ambil kesimpulannya bahwa 1260 tahun itu adalah 1260 hari itu adalah 1260 tahun sementara tadi statement Bapak itu yang mengatakan bahwa satu hari sama dengan seribu tahun begitu kira-kira maaf kalau saya salah dengar maaf ya Pak saya salah tidak apa-apa tapi itu ada dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-8 2 Petrus 3 ayat 8 akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih yang satu ini tidak boleh kamu lupakan yaitu bahwa dihadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari apa maksudnya bagi Tuhan tidak ada masa depan tidak ada masa lalu semuanya selalu present dalam bahasa Inggris dihadapannya jadi dia tidak mengenal perhitungan waktu seperti manusia Tuhan itu tidak mengenal perhitungan waktu sebab dia kekal dia lebih besar dari waktu jadi bagi dia itu satu hari sama dengan seribu tahun seribu tahun sama dengan satu hari bukan bagi saya jadi bagi kita manusia satu hari 24 jam tapi kalau kita belajar nebuatan satu hari nebuatan sama dengan satu tahun untuk nebuatan akhir saman tapi bagi Tuhan satu hari seperti seribu tahun seribu tahun seperti satu hari karena dia lebih besar dari waktu dia tidak mengenal perhitungan waktu waktu Tuhan itu dalam bahasa aslinya disebut kairos tapi waktu manusia itu adalah kronos itulah sebabnya kita mengenal kronologi karena kita ini dibatasi oleh waktu jadi itu bedanya kita dengan Tuhan Tuhan tidak mengenal perhitungan waktu sebab dia lebih besar dari waktu dia itu kekal jadi bagi dia itu seribu tahun seperti satu hari dan satu hari seperti seribu tahun semuanya present Tuhan tidak ada masa lalu tidak ada masa yang akan datang semuanya ada itulah sebabnya dia disebut I am atau aku ada jadi bukan saya yang bilang itu satu hari sama dengan seribu tahun tapi dua Petrus tiga ayat delapan ada di sana mudah-mudahan sudah bisa dilihat boleh lihat ayatnya jadi Tuhan tidak mengenal perhitungan waktu manusia yang mengenal perhitungan waktu satu hari sama dengan satu hari kalau kita belajar membuatkan akhir saman satu hari membuatkan sama dengan satu tahun jadi itu yang perlu kita bedakan oke saya serahkan ke monitor moderator oke terima kasih saya pikir sudah menjawab ya Ibu Rima ya Pak terima kasih oke sama-sama Bu oke untuk yang lain kami masih memberikan kesempatan apabila masih ada pertanyaan ataupun tanggapan disilakan bisa melalui media chatting ataupun juga bisa langsung dalam memberikan pertanyaan secara lisan silakan kalau masih ada kalau pada minggu yang lalu saya pikir masih banyak pertanyaan tetapi karena kita dibatasi waktu jadi saya pikir malam hari ini akan ada banyak pertanyaan disilakan kami memberikan waktu cukup panjang sampai jam 9.30 kalau masih ada pertanyaan disilakan baik mungkin saya masih mau tanya lagi nih Sir terima kasih akan penjelasannya ini produk tahun masehi ini dari hitungan ada 4.004 kemudian zaman Musa 1900 masehi kemudian zaman kita tahun 2021 masehi ini produk apa industrie dari siapa ini apa keluarnya perhitungan ini karena kan kalau perhitungan produk tahun hijriah itu dari kalipah umar waktu mereka hijrah dari mekah ke madinah itu dihitung pada tahun satu kalau perhitungan apa hijriah hitungan ini apa masehi ini dari perhitungan banyak dari tahun Adam itu 4.004 sebelum masehi kemudian tahun kita ini sepertinya tahun 2021 masehi kurang lebih 6.000 tahun lebih itu katanya kita sudah bonus 25 tahun ini produk dari siapa hitungan tahun masehi ini kira-kira baik ini ada tiga macam kalender kalender lunar itu yang dipakai oleh orang-orang yang beragam islam yang berdasarkan perhitungan bulan ada kalender yang namanya lunisolar kalender yang memakai perhitungan bulan juga dan perhitungan bumi mengelilingi matahari itu menggabungkan dua sistem nah ini lunisolar kalender juga dipakai oleh orang-orang Yahudi jadi digabungkan tapi ada kalender yang solar system yang dipakai nah itu yang dipakai oleh orang-orang di seluruh dunia sekarang kalender Gregorian yang merupakan kalender yang direvisi dari kalender Julian oleh Julius Caesar nah jadi kalender yang kita ikuti sekarang itu adalah kalender yang dihitung mulai dari tahun Yesus lahir dan tahun sebelum Yesus lahir di tahun itu disebut sebelum Kristus nah kita disebut tahun sesudah Kristus tapi Kristus tidak lahir di tahun nol dia lahir di sekitar tahun 5 atau tahun 4 sebelum masehi tapi karena kita sudah mulai dengan penanggalan kita itu maka kita ikuti terus dengan keyakinan bahwa Yesus tidak lahir tahun nol karena dalam perhitungan sejarah tidak dikenal itu tahun nol dari tahun 1 sebelum masehi dia berpindah di tahun 1 sudah masehi kecuali perhitungan astronomi disitu ada tahun nol di tahun 1 sebelum masehi tahun nol baru tahun 1 sudah masehi sebabnya kalau kita hitung nubuatan berpindah dari tahun di perjanjian lama ke tahun di perjanjian baru dari sebelum kristus dan sudah kristus kita tambah 1 tahun karena tidak ada tahun nol nah kita tidak menghitung dari tahun 4004 sebelum masehi sebagai awal dunia ini itu adalah perhitungan dari bisop asr kita tidak mempercayai bahwa dunia ini diciptakan tahun 4004 sebelum masehi karena peradaban yang tertua di dunia itu ada di sekitar 5000 sebelum masehi jadi kita ini mengikuti satu kalender yang mengikuti penanggalan yang terdiri dari 12 bulan mengikuti perputaran bumi mengelilingi matahari dalam 360 sekitar 365 hari nah kalau mereka yang mengikuti akan kalender lunar seperti saudara-saudara yang beragama Islam mereka satu tahun mereka tidak sama dengan satu tahun solar kalender itulah suap-suapnya maka kita melihat akan perayaan hari raya itu dari umat muslim itu semakin lama semakin berbeda tanggalnya karena lamanya tidak sampai 364 sekian hari nah yang luni solar kalender itu mereka gabungkan itu kalender yang mengikuti lunar atau bulan dengan yang mengikuti matahari itulah sebabnya orang Yahudi sampai sekarang orang Israel kalau hari sabat mereka tetap beribadah pada hari sabat di hari sabtu hari ketujuh karena mereka memakai luni solar kalender bukan pada tanggal-tanggal tertentu hari sabat mereka jadi berbeda dengan mereka yang mengajarkan itu sabat lunar tidak sama jadi ini tiga kalender yang berbeda dan kita mengikuti akan kalender solar mengikuti solar sistem kita jadi kita ada 12 bulan orang Yahudi sebenarnya kalau mereka mau memulai tahun baru mereka tidak melihat bulan mereka tidak melihat bintang tapi yang mereka lihat itu matangnya gandum kalau gandum sudah matang maka mereka akan mulai tahun baru biasanya pada musim semi kalau solar mereka ada metode untuk menghitungnya kalau kita sangat berbeda kalau mengikuti akan perhitungan kalender solar kalender Gregorian karena perhitungannya berbeda harinya tidak berubah urutannya walaupun tanggalnya itu berbeda pernah dipotong tanggalnya tetapi harinya tetap minggu senin selasa rabu kamis jimat sabtu kalau orang Yahudi kalendernya tidak pakai nama jadi hanya mulai dari Yom Ekat Yom Ekat pusatu dan sampai di Yom sahabat yang ketujuh jadi tidak pakai nama kita memakai kalender yang sudah memakai nama orang bilang kalau berbahasa Inggris pakai nama-nama Dewa Sunday Monday dan seterusnya sampai di Saturday kalau untuk Indonesia kita ada pengaruh bahasa Arab kita pakai hari pertama itu akad dari kata lahit ada ekad di sana tapi sampai ke sabtu yang ketujuh jadi ini macam-macam kalender kita pakai kalender solar sampai sekarang itu sebabnya kita hari ketujuh tetap jatuh pada hari Sabtu jadi dari kalender Julian lalu kemudian dirubah oleh Gregorius jadi kita pakai Gregorian kalender itu dari bangsa Roma silakan oke terima kasih baik ini masih ada pertanyaan lagi satu apakah ada referensi waktu bahwa dunia hanya sampai 6.000 tahun apakah bisa dihitung masa 6.000 tahun itu yang sudah coba menghitungnya itu adalah bisop asr dia datang pada 4.400 tapi sudah dibuktikan bahwa perhitungannya itu tidak tepat dari arkeologi ada apa itu kebudayaan di Sumeria yang menampaui 4.400 di sekitar 5.000 tahun kedua ada profesor kita Edwin Tilly yang sudah menuliskan akan penanggalan dalam bukunya The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings yang tidak sepakat dengan Besok Asr dengan kesimpulan 4.400 dari segi bahasa Ibrani perhitungan 4.400 menambah jadi tambah 2.000 jadi 6.000 itu tidak tepat karena yang dihitung itu urutan diperanakan atau anak dari itu Ben atau Ibrani atau Bin itu tidak berarti anak langsung itu bisa berarti keturunan jadi tidak harus langsung di perhitungan itu ditambah-tambah sampai dapat 4.400 akhirnya tidak bisa kena jadi kita tidak menerima pengajaran bahwa bumi ini diciptakan 6.000 tahun kita sudah di 6.000 lebih sekarang tetapi kita tidak menerima paham evolusi yang mengatakan bahwa bumi ini sudah diciptakan lebih dari jutaan tahun itu adalah pendapat dari teolog-teolog yang mau agar supaya Alkitab itu bisa cocok dengan ilmu pengetahuan jadi apa yang mereka katakan pada waktu Musa menuliskan kejadian 1 ayat 1 pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi maka mereka katakan itu tidak menunjukkan penciptaan hari pertama tapi menunjukkan kenyataan bahwa bumi ini sudah lama diciptakan nanti waktu dia berfirman jadilah terang maka terang itu jadi itu dihitung sebagai hari pertama jadi ada jarak ada rentang waktu antara ayat 1 dan ayat 2 dari kejadian fasal 1 pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini jutaan tahun sebelumnya lalu kemudian sesudah itu baru dia berfirman jadi ada jutaan tahun antara awal mula penciptaan dengan waktu Tuhan berfirman jadilah terang kenapa mereka katakan demikian agar supaya Alkitab ini bisa diterima oleh ilmu pengetahuan karena orang menganggap bahwa paleontologi lalu kemudian ilmu-ilmu yang lain itu cenderung menerima akan teori evolusi bahwa dunia ini sudah diciptakan jutaan tahun nah di abad ke 18-19 itu waktu orang ingin agar supaya firman Allah ini tidak dianggap fiksi maka mereka mencari daya upaya sedemikian rupa mencocokkan akan firman Tuhan dengan ilmu pengetahuan sehingga pada waktu orang-orang yang tidak percaya Alkitab menerima paham bahwa bumi ini diciptakan sudah jutaan tahun maka teolog-teolog ini kemudian menciptakan satu teori yang namanya gap theory atau teori kesenjangan gap theory ini menyatakan bahwa kejadian satu ayat satu menunjukkan Tuhan menciptakan dunia ini sudah jutaan tahun jadi jaraknya dengan waktu dia berfirman jadi terang itu jutaan tahun tetapi ini adalah dasar dari pemahaman yang sebenarnya tidak menurut Alkitab menurut teori mereka itu Tuhan sudah menciptakan dunia ini jutaan tahun sebab sebenarnya waktu Tuhan menciptakan dunia ini dia tempatkan nah ini bukan Alkitab dan bukan pendapat saya tapi pendapat dari para teolog ini menurut mereka Tuhan menciptakan dunia jutaan tahun bumi ini diciptakan lalu yang menjadi penguasa dunia ini adalah penguasa bumi ini adalah Lucifer tapi Lucifer ini memberontak kepada Tuhan penciptanya sehingga Tuhan menghukum dunia ini Lucifer itu dihukum dan bumi ini dihukum dibongkar balik oleh Tuhan jadi terjadi bumi yang tidak berbentuk dan tidak berpenghuni lagi dan itu namanya keadaan sesudah airbah bukan airbah tapi airbah Lucifer sesudah airbah Lucifer bumi ini menjadi tidak berbentuk dan tidak berpenghuni karena hukuman yang Tuhan berikan terhadap Lucifer yang memberontak nah sesudah bumi ini tidak berbentuk maka akhirnya Tuhan mereformnya lagi Tuhan membentuknya kembali dan Tuhan mulai berfirman jadilah terang jadi bumi ini direform kembali dibentuk kembali ini bukan pendapat saya bukan pendapat kita tapi pendapat dari orang-orang yang mau menyesuaikan firman Tuhan yang ada dalam kejadian fasal 1 itu dengan ilmu pengetahuan karena dianggap bertentangan jadi supaya Alkitab ini tidak diterima sebagai kitab yang fiksi tapi harus diterima sebagai kitab yang berisi ilmu pengetahuan orang mengatakan inilah teorinya jutaan tahun itu dalam jutaan tahun ini Tuhan sudah ciptakan bumi ini dan memberikan kesempatan kepada Lucifer untuk menjadi penguasanya tapi dia memberontak sehingga bumi ini dihancurkan Tuhan tidak berbentuk dan tidak berpenghuni Lucifer dihukum nah Tuhan kemudian menciptakan ulang menjadikan ulang bumi ini bumi yang tadinya tidak berbentuk dan tidak berpenghuni itu itu bahasanya tanus dan segala macam keadaannya itu waktu Tuhan berfirman dia dilerang terang jadi dan disitulah mulai pembentukan kembali dunia ini karena itu kata bara itu mencipta dari ex nihilo itu hanya ada di ayat 1 itu jutaan tahun sebelumnya tapi waktu dia berfirman itu sudah ada bumi yang tidak berbentuk inilah teori mereka tapi saya tidak mempercayainya karena apa itu kata penciptaan itu sama dengan menjadikan jadi kata menciptakan dan menjadikan itu adalah dua kata yang silih berganti dipakai itu kata bara menciptakan dan kata asa menjadikan itu adalah dua kata yang dipakai silih berganti ini kita bisa buktikan di kejadian 1 ayat 26 dan 27 waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Tuhan menjadikan Adam dan Hawa juga dibilang Tuhan menciptakan Adam dan Hawa jadi dua kata ini asa dan bara itu yang juga ada pada hari keempat waktu Tuhan mengasah itu bulan menjadikan itu itu sebenarnya tidak menunjang bahwa dunia ini dicaptakan jutaan tahun itu hanya teori evolusi jadi mereka yang mengajarkan bahwa bulan sudah diciptakan sebelum hari pertama dan nanti diatur untuk mengatur malam pada hari keempat itu mempercayai teori evolusi dan tidak mengikuti akan firman Tuhan yang diwahyukan dan ditulis oleh Musa bahwa dunia ini diciptakan enam hari jadi hanya enam hari penciptaan bukan jutaan tahun enam hari penciptaan hari ketujuh itu sahabat tapi mereka yang mengajarkan bahwa sahabat itu hari ke-8 kenapa hari ke-8 karena bulan sudah diciptakan sebelum hari pertama jadi kalau ada penciptaan sebelum hari pertama itu adalah penganut teori evolusi karena tidak mengikuti akan petunjuk Alkitab jadi tidak ada kesenjangan antara ayat 1 dan 2 tidak ada get itu hanya keyakinan dari orang-orang teolog-teolog yang mau menyesuaikan Alkitab dengan sains dan teori evolusi tapi gereja Advent tidak mempercayainya itulah sebabnya kita percayakan penciptaan karena kalau kita terima penciptaan berarti kita percaya akan pencipta perkabaran sahabat itu adalah perkabaran untuk mengakui akan pencipta yang menciptakan dunia dalam tempoh enam hari jadi itu yang saya bisa berikan yang saya bicarakan tadi mengenai airba lucifer itu adalah airba yang menurut mereka terjadi sebelum dunia ini ciptakan itulah sebabnya ada fosil-fosil seperti dinosaurus dan segala macam yang seperti itu sedangkan bagi kita itu fosil-fosil yang ada itu karena airba anuh yang terjadi sesudah manusia jatuh ke dalam dosa bukan airba lucifer baik mungkin itu yang saya bisa berikan oke terima kasih banyak untuk tanggapannya yang cukup penang-nebar juga saya pikir yang sudah bertanya cukup mengerti baik kalau masih ada disilakan kalau sudah tidak ada kita akan segera tutup akan acara ini saya berikan kesempatan lagi kalau masih ada sepertinya sudah banyak yang terjawab jadi jadi pada malam hari ini saya sebagai moderator dan juga sebagai penyedia tempat ini yaitu pendeta Ruli dan juga pembawa makalah yaitu ser Linturan terima kasih banyak untuk kita semua dan juga khususnya juga kepada yang sudah hadir di media Zoom ini dan juga sudah saudara di media Facebook ataupun Youtube terima kasih untuk waktunya saya akan segera menutupkan acara kita pada malam hari ini izinkan saya untuk memutarkan satu buah lagu sebagai lagu tutup dan dimintakan kesediaan untuk pendeta Togar Simpanjuntak akan mendoakan kita sebagai doa tutup acara ini angkat nafiri dan bunyikanlah Yesus mau datang segala nyanyi musafir dan Yesus mau datang segala datang segala datang segala Yesus mau datang segala bangsa marah itu tangganya Yesus mau datang segala pengetahuan bertambah tambah Yesus mau datang segala datang segala datang segala Yesus mau datang segala gunung dan lembah hai siarkanlah Yesus mau datang segala domba kesemberikan datang segala Yesus mau datang segala datang segala datang segala Yesus mau datang segala datang datang segera datang segera Yesus mau datang segera baik diserahkan kepada pendeta Togarsy Menjuntak untuk pimpin kita di dalam dua tutup baik baik sudah sekalian mungkin pendeta Togar berhalangan dengan audionya saya silahkan kepada pendeta Ruli untuk pimpin kita dalam dua tutup sekali lagi pendeta kita berdoa Tuhan Bapak di surga terima kasih kami panjatkan kehadiratmu pada malam hari ini atas berkat dan pimpinan Tuhan kami boleh menyelesaikan acara kami mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Selintu Uran begitu juga ruang tanya-jawab yang boleh membuka bawasan kami dan membuka hati pikiran kami untuk lebih mendalami lebih mengerti akan firman Tuhan khususnya tentang pelajaran nubuatan yang kami pelajari dari waktu ke waktu khususnya untuk malam ini biar semua yang kami terima kami dengarkan bersama boleh membawa kami untuk maju selangkah dalam imat pengharapan kami kepada Tuhan sambil menunggu waktunya nanti saat datang kedua kali kami boleh diselamatkan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam nubuatan yang kami pelajari berkati serintuuran juga di dalam segala hal berikan hikmat sorga dan biarlah berkat sorga selalu menjadi bagiannya di dalam pelayanan selanjutnya kami yang sudah hadir berkati kami semuanya Tuhan biar hikmat sorga senantiasa menjadi bagian kami untuk bisa mengerti akan kebenaran firmanu dari waktu ke waktu malam ini kami akan berpisah kami akan istirahat sepanjang malam dan istirahat tidur kami Tuhan menyertai kami memberkati kami diberikan kekuatan kesehatan saat kami bangun besok pagi dan biar dengan pertolongan dan kasih Tuhan kami boleh bertemu kembali di waktu-waktu yang akan datang untuk lebih banyak lagi mempelajari firman khususnya tentang nubuatan di akhir zaman ini Tuhan terima kasih atas segala berkat terima kasih atas pengampunan dosa yang Tuhan sudah berikan kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami amin amin terima kasih pendeta Tilar baik sudah-sudah sekalian acara kita malam hari ini sudah berakhir terima kasih untuk kita semua yang telah hadir di media Zoom ini dan juga sudah-sudah yang lain di media Youtube ataupun Facebook baik untuk waktunya sisa ini apabila ada yang mau